selamat datang kembali kembali di channel aku, it's your girl Dianne Elmayer jadi hari ini aku sangat gembira karena package aku udah dateng jadi hari ini aku mau nge-review Dear Me Beauty Perfect Matte Lip Coat featuring Ngoa Furnisin tunggu sebentar ini dia Gens tuh, lucu banget kan packagingnya, ada logo Nissan Woffernya istilahnya kan ini kayak Woffer legend ya, dari kita masih kecil-kecil, masih kruci-kruci itu dia udah ada, udah akses di dunia ini ya kan tuh ini tuh kayak packaging luarnya aja tuh udah gemes banget ya gak sih? kayak udah cokat, kayak udah mau digigit gitu anyway, ini tuh ada empat varian jadi tuh ada Dear Amelia, Dear Lisa, Dear Sarah, Summer yang aku pilih ini Dear Susan, ya kan? hmm, berhubung aku kayak ini junky, aku pilih yang Dear Susan nah kalo yang lain tuh tuh, warnanya kayak yang di atas ini tuh, kayak gitu tuh apa sih? kayak varian color-nya tuh, pilihan warnanya tuh kayak gitu sebelum keluar varian yang terbaru ini, aku ngeliat kayak beauty vlogger itu banyak yang nge-review lipstick, lip matte, and whatever that is yang dari Dear Mi Beauty itu gak ada yang review ajalek jadi semua reviewnya itu bagus, cuca, ya kan? megang gitu aduh, pokoknya aku tuh kayak gini gila ya, gak ada yang review produk ini jelek aduh, yaudah padahal sebelumnya tuh aku kayak gak terlalu kerisih jadi cuma sejak Dear Mi Beauty ngeluarin kolabo sama Nissin wafer gak bisa ditunda-tunda soalnya I'm a wafer junky, ya kan? terus kayak aku juga penggila lip matte jadi gak mungkin aku lewatin kayak special limited edition yang kolaborasi sama Nissin wafer jadi kayak kalo makeup plus kayak a foot gitu jadi kayaknya apa ya? kayak more passionate gitu untuk coba, ya gak sih? dan yang lebih gemes lagi this is a local brand I'm so proud of iya gak sih? soalnya sekarang banyak banget kayak local brand tuh yang bener-bener bagus malah menurut aku lebih bagus daripada yang high-end brand yang harganya selangit, ya kan? yang hanya keluarga sultan yang jual ginjal yang bisa beli, ya kan? tapi gak kalah Dear gak kalah local brand jadi we have to support our local brand, oke? jadi dari tadi aku udah on fire banget udah menggebu-gebu talking about this product so langsung aja kita unboxing but before I start the video, please do subscribe buat yang gak mau ketinggalan about beauty, fashion, and everything and push notification bell below here ada bell kecil di bawah ini di push di click biar gak ketinggalan notification setiap ada video-video baru dari aku so let's further do seriously segemis ini aku tuh sama packagingnya and then ada logo furnishingnya gitu di tutupnya ya ampun and choco gradation gitu gengs packagingnya sekarang mau aku swatch dulu ya kan? biar tau jelas differences antara yang di kulit lengan sama di bibir aku nanti so langsung aja kita swatchi-swatchi gengs omggg ini cantik banget sih aduh sumpah seriously it smell like a wafer beneran and ini enak banget gengs jadi kayak bau coklat-coklat so let's swatch my bad lips now so let's swatch my bad lips now ah serius ini ringan banget gengs jadi kayak biasanya kan kalo lip matte itu kan apa ya it's very thick gitu nah kalo ini tuh apa ya ringan banget gitu nah ini sekali swatch warnanya langsung nempel oh i love it aku juga suka warnanya banget cuma mungkin buat yang gak terlalu suka kayak nude lipstick kamu pengen lebih kayak fresh kamu bisa mix sama lip tint gitu kan jadi biar looksnya kayak ya more freshness gitu oh iya sekarang kita coba gengs kita cek ini tuh transfer gak sih? kalo misalkan kita tap sama tisu so let's do it ya ampun gengs ya ampun gengs serius nih sedikit banget cuma pinggirannya karena kan aku emang pake yang disini more thicker gitu jadi ya ampun tuh so beneran ini aku kasih 5 star bukan kaleng-kaleng ya kan this is gonna be my new favorite lip matte beneran aduh gila sih so oke segitu aja dulu review dari aku if you enjoy my video please give me like and you can share my video on your all social media so keep slaying keep glaming see you soon on my next video bye slay bae sub indo by broth3rmax